Cukup simpel kan? Dari pertama kali saya daftar, sampai saya lolos. Jadi sebelumnya di kelas checkup tuh kalian udah tau gaji kalian. Hai, ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya akan coba sharing ke kalian pengalaman pribadi. Dan 100% ini adalah nyata, karena bukan saya buat-buat. Dan bagaimana sih caranya saya bisa masuk di Freeport Indonesia. Dari pertama kali saya daftar, sampai saya bisa diterima di Freeport Indonesia. Oke, sebelum kita mulai. Kalau kalian belum subscribe channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dulu di bawah. Biar kalian bisa tetap dapat update informasi terbaru di channel ini. Tentang informasi yang berkaitan dengan tips karir dan ilmu pengomongan diri yang bakal saya share buat kalian. Oke, nah gak usah lama-lama nih saya akan coba sharing. Yang santai aja ya, jadi saya akan coba berbagi dari awal, bener-bener awal, sampai nanti saya diterima, sampai berangkat di sana, sampai stay di sana. Itu gimana sih ceritanya, karena mungkin banyak banget yang masih penasaran nih. Jalurnya gimana sih kok kemarin ada tetanggaku yang masuk nih, kok kemarin ada omku, kok kemarin ada saudaraku yang kesana gitu. Jadi ceritanya gini, sebelum kita bicara banyak tentang sharing saya, gimana saya bisa diterima di Freeport Indonesia, saya akan coba jelaskan, di sana tuh ada apa aja sih gitu. Perusahaannya ada apa aja sih gitu. Mungkin kalau kalian adalah orang awam, yang kalian tahu hanya Freeport Indonesia di Papua. Tapi kalau kalian udah masuk ke sana, di sana tuh banyak sekali perusahaan loh, banyak sekali perusahaan lokal maupun multinasional yang ada di sana yang bekerja di area tambang PT Freeport Indonesia. Jadi kalau ada tetangga kalian, atau saudara kalian, ataupun anak-anak kalian yang berangkat ke Freeport Indonesia, itu belum tentu dia kerja di Freeport. Tapi dia pasti kerja di area tambang Freeport. Kan banyak banget tuh perusahaannya, bisa jadi dia di PT A, PT B, PT C, PT D, dan PT F, atau orang asli PT Freeport. Nah, seperti itu. Tapi kenapa saya share ini? Karena saya mau nunjukin banyak sekali peluang dan jalan yang bisa kalian tempuh kalau kalian ingin bekerja di area tambang PT Freeport Indonesia. Jadi nggak melulu kalian harus jadi karyawan organik PT Freeport. Kalian bisa jadi karyawan kontraktor maupun subkontraktor. Nah, kali ini saya akan coba singgung sedikit untuk subkontraktor nih. Jadi, ini adalah karyawan yang bukan organik Freeport atau bukan permanen Freeport-nya. Subkontraktor ini isinya banyak sih. Jadi ada yang multinasional, ada yang nasional, ada yang ngurusin bagian penambangannya itu sendiri, ada yang ngurusin bagian makanan, ada yang ngurusin bagian transportasi, ada yang ngurusin bagian tempat tinggal, ada yang ngurusin perumahan, macem-macem. Banyak sekali, mungkin bisa sampai ratusan. Saya nggak hafal detail. Jadi untuk jalur masuknya, ini memang sedikit lebih susah. Karena biasanya untuk subkontraktor maupun kontraktor, rekrutmen mereka tuh nggak di sebar luas kayak di Freeport-nya sendiri. Jadi, hanya orang-orang yang tahu informasi doang nih yang bisa daftar. Tapi jangan berkecil hati. Kalau kalian ingin benar-benar tertarik, ingin kerja di area tambang sana, di kontraktor lah atau subkontraktor lah, kalian sering-sering aja cari informasi di internet tentang kontraktor atau subkontraktor mana aja sih yang kerja di Freeport. Atau mungkin kalian juga bisa cari-cari referensi dari saudara, alumni yang kerja di sana. Bang, yang subkontraktor atau kontraktor apa nih bang yang lagi open recruitment nih, saya pengen ke sana gitu. Nah, stop dari situ. Kita akan ngomongin tentang karyawan permanen atau organic Freeport. Jadi, untuk saat ini, kalau kalian ingin jadi karyawan permanen Freeport tuh, jalurnya cuma ada satu, yaitu Fresh Graduate Program. Tapi saya nggak tahu lagi ada update terbaru nggak, karena sekarang ada rekrutmen namanya Main ID Explore. Saya nggak tahu detail itu bakal jadi permanen atau nggak, tapi di jaman saya, jalur satu-satunya hanya Fresh Graduate Program, jaman saya, tahun 2018. Nah, kalau sebelumnya itu ada jalur experience. Jadi, kalau kalian udah kerja di suatu tempat, mungkin di Kalimantan, mungkin di Sulawesi, kalian bisa masuk lewat jalur experience. Jadi, tinggal tes, wawancara, dan jalurnya lebih pendek. Tapi pas eranya saya, itu hanya ada Fresh Graduate Program. Kalau era sekarang, tahun 2021, saya kurang tahu nih. Kalau kalian tahu, bisa share dong di komentar di bawah, ada jalur apa aja. Mungkin FGP, mungkin ada jalur Main ID Explore, atau apa, kalian bisa share. Nah, yang saya bagikan ini hanya untuk yang Fresh Graduate Program, yang jalur lulusan baru yang dibuat oleh Freeport sendiri, yang sebelumnya namanya GDP, atau Graduate Development Program. Nah, untuk melamarnya sendiri, cara daftar mungkin yang paling penting nih, karena banyak banget penipuan-penipuan di internet, yang mengatasi nampakkan, oh, ini lawangan Freeport nih. Tetapi, sebenarnya itu penipuan. Dan yang nggak bisa kita cegah, yang melamar pun juga nggak tahu kalau itu penipuan. Jadi, saya sarankan, kalau kalian apply di Freeport, kalian daftarnya di perusahaan, atau di website perusahaan. Jadi, kalau di setiap perusahaan kan ada namanya website perusahaan tuh. Kalian masuk ke bagian karir, di situ nanti ada emailnya tuh. Kalian bisa drop CV di situ. Kalau zaman saya dulu, ada kolom vakansinya nih, Fresh Graduate Program apa, apa-apa gitu, saya bisa apply. Jadi, pastikan kalian daftar di website perusahaan resmi, atau lewat email perusahaan yang resmi. Domainnya yang asli ya, jangan domain yang palsu, karena banyak sekali domain palsu yang bisa kita beli, atau orang bebas ngirim undangan tes gitu. Harus hati-hati, cek domain dengan baik-baik. Kalau nggak salah, domainnya .fmi.com atau .co.id, saya lupa nanti saya taruh di deskripsi ya, domain yang bener untuk harian Freeport itu apa email ya. Oke? Nah, daftarnya di situ. Nah, setelah kalian daftar, apa yang harus kalian lakukan? Hmm, menunggu? Yes, pasti. Kalian harus menunggu panggilan. Jadi, kalau panggilannya berapa lama tuh nggak ada yang tahu, maksudnya nggak ada timeline yang jelas, atau pasti, wah, ini harus sebulan abis ini di-close, pasti ada panggilan. Di sana tuh lebih fleksibel dan lebih dinamis, jadi kita nggak akan tahu kapan dipanggilnya. Saya pribadi dulu saat mendaftar, ya nggak expect banyak untuk bisa dipanggil, karena saya cuma daftar, abis itu yaudah saya tinggal. Ternyata, selang beberapa bulan, saya dapat panggilan untuk melakukan online test ya. Ya, saya jalani deh online test tuh deh, test online. Jadi, tahap kedua setelah kalian apply, itu test online. Test online-nya itu dulu saat itu pakai, apa ya, pakai ASI kalau nggak salah. Tapi saya lupa-lupa ingat, pakai ASI kalau nggak salah. Ya pakai ASI ya, pakai lembaga atau pihak ketiga namanya itu ASI. Jadi, itu kayak jasa psikotest online gitu. Nah, abis itu psikotest kalian lolos, macem-macem, kalian jalanin. Nah, kalian ngedapet pengumuman untuk melanjutkan ke tahap interview HRD. Jadi, abis psikotest nih, oh, ternyata saya ada panggilan lagi nih. Yang tahap ketiga ada interview HRD. Nah, interview HRD ini saat itu cukup menarik. Kenapa? Karena interview-nya itu bukan face-to-face, bukan video call, tapi by phone. Bisa kalian bayang nggak interview by phone? Ini adalah interview yang kesekian kali saya interview cuma by telephone. Dulu pada waktu saya jadi fresh graduate atau masih masiswa, itu sering diceritain, oh, saya tes kerja itu cuma pakai telephone. Dalam hati saya, emang bisa tes kerja pakai telephone. Nah, setelah saya jadi job seeker dan ngerasain sendiri, ternyata bisa kerja cukup pakai handphone. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol nih sama HRD, ditanyain macam-macam. Pertanyaannya apa aja nih? Ini, ya standar lah. Kalian pasti tahu kok kalau pertanyaan HRD cuma itu-itu aja. Nggak akan lari kemana-mana sih. Cuma, ya, simple. Kalau kalian pengen tahu pertanyaannya apa aja, kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Saya sempat share, apa aja sih yang bakal ditanyain HRD ketika interview? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, nggak beda-beda jauh lah. Oke, skip. Abis dari interview HRD, kita akan nunggu lagi nih pengumuman untuk melanjutkan ke interview user. Ini tahap keempat. Interview user saat itu saya dapat undangan yang cukup mendadak. Jadi, saya interview itu jam 10 pagi dan saya dapat itu jam 7. Bayangkan, jam 10 pagi saya harus interview, jam 7 saya baru dapat email dan kebetulan saat itu saya ada acara yang nggak bisa saya tinggalkan. Akhirnya, dengan berat hati, saya minta untuk reschedule. Dan dari HRD-nya pun juga, ya, kita bisa reschedulekan, tapi kita nggak janji. Kalau kita udah dapat kandidat, ya, kita nggak akan reschedulekan karena kita udah dapat orang yang eksport. Ya, singkat cerita, ternyata mereka udah dapat kandidat. Dan saya udah hopeless lah. Waduh, nggak mungkin nih dapat undangan interview lagi nih kan. Udah dapat kandidat. Tapi siapa sangka nih, setelah beberapa bulan, saya ditelepon lagi sama HRD Freeport. Setelah itu ditelepon, ditanyain, masih tertarik nggak? Kalau masih tertarik, ini ada vakansi kosong yang bisa kamu masukin untuk program Fresh Graduate Program di departemen ini. Kalau mau, nanti interview besok jam segini. Tanpa pikir panjang, saya langsung jawab iya, dan saya prepare, saya belajar, macem-macem untuk interview tersebut. Ini interview user. Nah, tahap keempat, interview user nih. Jadi, kita bakal ketemu sama calon atasan kita, calon bus-bus kita, entah itu direct atasan, atau nggak langsung. Jadi, kan atasan ada atasan langsung nih. Ada juga atasan kita yang dua level di atas kita, itu kayak nggak langsung. Tapi yang pasti, dia adalah orang yang akan memantau pekerjaan kita, bertanggung jawab atas pekerjaan kita, seperti itu. Nah, setelah itu, dari interview user, deg-degan nih, ternyata pengumahnya cepat banget. Jadi, kalian interview hari ini, siang jam sepuluh gitu lah. Besoknya tuh langsung di email. Eh, sorry, sorry, nggak besoknya. Sorenya saat itu juga. Jadi, itu cukup menarik ya. Interview tuh, interview siang. Jam empat sore, saya langsung digabarin, kamu lolos, dan akan kami jawabkan untuk medical check-up. Tetapi sebelum medical check-up, kita akan mengirimkan offering letter, yang akan kami tawarkan ke kamu. Kalau kamu bersedia, nanti kamu bisa tanda tanganin, dan lanjut ke medical check-up. Wow, jadi, dapet tau gaji dulu nih, sebelum medical check-up. Jadi, tambah semangat kan. Wih, udah nggak tau gaji nih. Oh iya, by the way, interview yang dilakukan pada waktu interview user, itu pakai HP juga loh. Jadi, nggak pakai video call, nggak pakai zoom. Cukup pakai handphone, tapi di situ tuh banyak banget user yang ngomong. Kalau nggak salah, sekitar 3 mungkin ya. Atau 4, saya kurang tahu. Tapi, lebih dari 1 lah. Jadi, lebih rame gitu, lebih banyak pertanyaan, lebih challenges gitu. Akhirnya, yaudahlah, kita lewatin, dan ternyata berhasil. Si user tertarik, akhirnya dapat undangan untuk medical check-up. Nah, medical check-up-nya ini juga sedikit unik, dari medical check-up yang lain, lebih banyak. Dan lokasi tesnya itu, medical check-up-nya di Yogyakarta, atau di rumah sakit, yang kerjasama sama Freeport lah. Kita medical check-up itu komplit, macem-macem-macem. Selang seminggu setelah medical check-up, tahu deh hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya lolos. Jadi, cukup simpel kan, dari pertama kali saya daftar, sampai saya lolos. Jadi, sebelum medical check-up itu, kalian udah tahu gaji kalian. Jadi, kalian teman-teman semangat nih, untuk menjaga diri nih. Hati-hati nih kalau naik motor, hati-hati nih kalau makan, biar kalian nggak jatuh, atau nanti medical check-up yang gilek. Seperti itu. Menarik. Beberapa company, jarang sih, yang ngasih offering dulu, baru medical check-up. Kebanyakan untuk fresh credit, medical check-up dulu baru offering. Oke, itu tadi tahapannya. Jadi, buat kalian kalau, mau kerja di free pot, atau di free pot, saat itu, atau saat ini juga, mungkin FGP adalah salah satu, untuk jadi, permanen. Tapi kalau, jalur-jalur lain, saya kurang tahu nih, karena saya nggak begitu update. Jadi, kalian bisa coba, cross-check-cross-check sendirilah, cari-cari info. Mungkin yang main ID, explore program yang baru, itu juga bisa jadi permanen. Mungkin, tapi saya nggak tahu, itu sistem perjanjian kerjanya, seperti apa, karena itu baru. Oke, itu yang bisa saya bagikan, buat kalian, kalau kalian mungkin ada pertanyaan, ada kritik dan saran, kalian bisa tuliskan, di kolom komentar. Oh iya, by the way, saya udah nggak di free pot lagi, saya udah keluar dari program FGP, karena ada sesuatu yang, membuat saya harus keluar, akhirnya, saya nggak di situ lagi. Jadi, kalau kalian ada pertanyaan, saya akan coba jawab, sebisa saya menjawab, tapi ya, tidak begitu update sih, karena ini adalah informasi, yang saya punya, sekitar tahun, tertentu itu, saat saya masih di sana. Oke, thank you buat kalian, yang udah mengunjungi channel ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.